Sebelum wawancara, tolong sebutkan nama lengkap dan jabatannya sebagai ketua FKUB CWS tadi ya? CWS. Oke. Iya. Nama saya Sandi Siswantoro. Oke. Saya Ketua Umum Forum Persaudaraan dan Kerukunan Umat Beragama, Grand Wisata, dan sekitarnya. Oke. Bapak, nama lengkapnya? Heri Yudi. Heri Yudi. Heri Yudi sebagai sekian. Oke. Siap ya? Sandi ya Pak ya? Oke. Kami juga wawancara dengan Pak Sandi sebagai ketua Forum Persaudaraan, Kerukunan Umat Beragama, Grand Wisata, dan sekitarnya. Boleh cerita, latar belakang berdirinya Forum ini Bapak? Ya, terima kasih Forum Persaudaraan dan Kerukunan Umat Beragama, Grand Wisata, dan sekitarnya diinisiasi pada bulan Januari tahun 2023 lalu. Umur kami masih relatif muda, masih satu setengah tahun, tapi kami sudah melakukan banyak aktivitas fisik, aktivitas dialog dan komunikasi di wilayah Grand Wisata dan sekitarnya. Apa bedanya dengan bentukan Kementerian Agama FKUB dari pemerintah? Oke. Kami paham bahwa FKUB itu dibentuk dari pemerintah resmi dan kebetulan sekali FKUB hanya sampai di wilayah Kabupaten. Kami sadar itu dan kami ingin membantu kerja-kerja nyata dari FKUB lebih dirasakan menyentuh ke grassroots, bisa mendengar langsung dari kebutuhan-kebutuhan, keluhan-keluhan komunitas agama yang ada. Jadi kami berafiliasi dengan FKUB dan kami mensupport kegiatan-kegiatan dari FKUB di level Kabupaten. Pak Sandi, sebagai ketua forum dari kebersamaan untuk membangun toleransi di Grand Wisata khususnya, apa suka-duka? Mungkin untuk bentuk bersama itu tidak mudah awalnya. Betul. Di FKUB, FPKUB Grand Wisata dan sekitarnya ini, ada sekitar 19 komunitas, lintas agama, ada suku juga di situ. Kami sadar bahwa masing-masing komunitas, mereka berkomunitas, berkelompok, tujuannya masing-masing berbeda ya. Karena kita tahu dan sadar akan hal tersebut, kami cari titik temunya. Perbedaan adalah rahmat buat kami, kami perbesar persamaan, kami perbesar apa yang menjadi benang merah diantara kami semua. Nah ternyata, kalau tadi bicara suka-dukanya, yang kita rasakan adalah suka. Bahwa ternyata setelah kami ngobrol, kita duduk bersama, kita berajak sana ke masing-masing komunitas itu, kami mendengar, ya kan, masing-masing kebutuhannya pasti ada. Tapi persamanya ternyata besar sekali. Bahwa setiap komunitas ingin kehidupan sosial, ingin kehidupan kemasyarakatan yang aman, nyaman, dan damai. Dan kami mengambil posisi sebagai jembatan, kami mengambil posisi sebagai penghubung, sebagai pilar komunikasi, sebagai sarana mempertemukan persamaan. Kalaupun ada perbedaan yang harus kami temukan, semata-mata ini adalah untuk berkomunikasi. Tidak untuk memperuncing perbedaan yang ada. Pak Sandi, Masjid Islam Ijatul ini kan besar, pasti cemahannya juga puluhan ribu. Saya kira ini luar biasa bangunannya, dan memang di Indonesia ini kan mayoritas umat muslim. Tentang toleransi itu tadi, kita bicara soal toleransi, bagaimana wujud dari toleransi itu sendiri? Karena kita tidak bisa menafikan juga, selain mayoritas, ada minoritas agama-agama lain. Yang juga ada di sekitar kita. Bagaimana Bapak melihat ini, agar wujud dari toleransi itu bukan hanya masjid yang ada di sekitar ini begitu? Kami paham itu. Teman-teman muslim di Grand Wisata, itu memang mayoritas secara kuantitas saat ini. Di belakang kita berdiri meka, itu Masjid Ijatul Islam, di lahan sekitar 1 hektare. 10.000 meter persegi. Harus diingat bahwa, lahan ini adalah lahan Fasum Fasos. Dari developer diserahkan kepada Pemda. Asalnya, lahan Fasum Fasos ini adalah dari pembeli-pembeli properti di Grand Wisata. Notabene, yang terdiri dari warga muslim ada, warga non-muslim juga banyak. Nah, berangkat dari kesepahaman tadi, kami warga muslim yang mayoritas di sini tergerak hatinya. Bahwa kami di lahan masjid 1 hektare ini ada hak-hak warga non-muslim, pemilik properti di Grand Wisata yang wajib kita bantu. Kita bantu dalam hal nanti meminta fasilitas Fasum Fasos untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah mereka. Itu program yang kami tahu juga mungkin akan memakan energi dan waktu yang lumayan. Kami sadar itu. Maka kami mulai dengan kerja-kerja kecil seperti ini, komunikasi dibuka, silaturahmi dijaga, interaksi dijaga seperti ini. Semata-mata untuk membangun kesadaran bahwa kita berbeda, kami mayoritas di sini, tapi kami paham bahwa rekan-rekan minoritas juga punya hak yang sama dengan kami. Sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama pemilik properti di Grand Wisata. Nah mereka juga wajib dipenuhi haknya tidak saja mengenai kebutuhan fisik Fasum Fasosnya, tapi juga suasana kebatinan mereka dalam beribadah harus kita support. Tidak ada persekusi orang beribadah di sini, tidak ada tirani mayoritas kepada minoritas, sehingga kami berharap langkah kecil kami ini bisa menjadi contoh. Di tempat-tempat lain, ya kan, menggema, bergema, sehingga teman-teman di tempat lain, insya Allah terinspirasi dengan langkah-langkah kecil kami. Kita harus menghargai bahwa hak-hak non-muslim itu wajib dijaga, dihormati, dan harus kita jaga bersama. Justru kami sebagai mayoritas, wajib melindungi, menjaga, dan membantu rekan-rekan non-muslim ini. Ini pemahaman Islam menurut kami. Ini sebagai bentuk bahwa Islam sebagai rahmatan lil'alamin, sebagai berkah, sebagai rahmat untuk lingkungan sekitarnya. Terakhir pertanyaan saya, Pak Sandi. Tadi Bapak sebut tidak mudah membangun toleransi. Toleransi itu kan nilai-nilai kemanusiaan di sana. Tentu untuk berani, juga tidak mudah seperti pernyataan tadi. Bagaimana misalnya wujud tadi, karena kami dengar juga umat kristiani, khususnya HGPP, ingin dan berharap di sekitar, dekat dengan masjid, bentuk toleransi itu terwujud ada ibadah atau gedung-gedung. Di dalam Islam, kami mengenal Kulafau Rasidin, Kulafau Rasidin keempat kami, Ali Bin Abutolib, betul-betul adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Walaikumsalam, beliau pernah mengungkapkan, beliau pernah berkata bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman, dalam satu agama, pasti saudaramu dalam kemanusiaan. Ini yang kami resapi, ini yang kami jaga dan kami maknai. Mengenai tadi, rekan-rekan HGPP, kalau memang dilihat bahwa komunitas HGPP di Kerenisata luar biasa banyak. Dan saya kira tidak hanya HGPP saja. Komunitas lain, agama lain juga berhak meminta fasilitas atas rumah ibadah itu. Kebetulan sekali, kami sudah berkomunikasi, kami menanyakan soal kesanggupan. Satu, kesanggupan membangun. Artinya, ini sebuah hal ya, kesanggupan nanti memelihara. Nah, memelihara tidak hanya bangunan fisik, tapi memelihara juga lingkungan sekitar. Dengan lingkungan sekitar, tembok kami itu berbatasan dengan kampung, dengan tusun. Ini kami juga meminta itu di, apa, dipelihara gitu kan, diperhatikan. Dan nilai-nilai ini, sementara yang dari teman-teman HGPP menyangkuti. Ini adalah pilot project. Mungkin HGPP yang pertama, dan saya kira komunitas-komunitas lain juga ingin menuntut hak yang sama. Dan kita akan support itu. Oke. Dengan cara, dengan prosedur yang sesuai dengan aturan pemerintah. Oke, kira-kira seperti itu. Pasti mendukung ya, asal dengan proses tadi dilakukan ya. Dan kami akan mengawal proses itu, sehingga tidak hanya secara administrasi saja dipenuhin, tapi suasana kebatinan. Ya kan, kami juga harus berkomunikasi dengan pembangku wilayah yang lain, sehingga maksud dan tujuan baik dari bahkan rekan HGPP ini bisa tersampaikan, bisa masuk ke hati dan pikiran mereka. Nah, kira-kira langkah-langkah persuasif, langkah-langkah moderatif seperti ini yang harus kita dorong ya. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Terima kasih Pak.